Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang, selamat bergabung kembali di channel Asyam Tuk Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga selalu lafiat ya Kali ini kita akan belajar bareng-bareng Tentang cara setting sebuah modem atau router Kebetulan kemarin saya beli modem bekas teman-teman ya Yang kemarin yang saya pernah belajar bareng-bareng juga Tentang setting modem tenda N301 Itu juga bekas Sekarang juga bekas juga teman-teman Yang penting bukan bekas dibanting teman-teman ya Ini saya memiliki sebuah modem Totolink teman-teman ya Totolink Kalau tidak salah ini tipenya Totolink N300RT Atau Totolink N300RT teman-teman ya Jadi modem ini akan saya jadikan sebuah akses point teman-teman ya Jadi bagi teman-teman yang ingin tahu caranya khususnya para pemula Atau pengusaha RT RWNet Yang ingin menambah jangkauan wifi-nya Yang ingin tahu caranya bagaimana untuk setting modem ini Agar menjadi akses point Sedangkan simak video ini sampai habis Bagi teman-teman yang baru bergabung Mohon bantuannya atau dukungannya dengan cara klik tombol subscribe kemudian like ya Agar membantu channel ini terus berkembang teman-teman Oke Langkah awal yang perlu kita lakukan Sebagaimana video-video saya yang sebelumnya Teman-teman harus reset dulu ya Karena kebetulan modem ini modem bekas Kecuali modem baru teman-teman ya Jadi kita reset dulu Modem ini kita reset Kita cari tombol resetnya ya Di belakang tidak ada Berarti ini teman-teman Ya Ini ya Untuk modem atau router Totolink N300RT Untuk tombol resetnya ada di depan teman-teman ya Tuh ya Ini tombol reset sudah ketemu Kemudian kita balik Ternyata tidak ada Stickernya teman-teman ya Kita cari aja IP-nya Ini barcode Oh ini teman-teman ya Di pinggir Tuh IP defaultnya Untuk Totolink Tipe N300RT Tuh teman-teman 192.168.1.1 Tuh ya Jadi kita Agar modem ini kembali ke IP yang ini Ke IP yang Default Maka kita harus Reset terlebih dahulu Oke Saya ambilkan sebuah Stacker Sekaligus Powernya ya Power adapternya Power adapternya Ini power adapternya Kemudian kita tancapkan Teman-teman ya Kemudian kita Hidupkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oke Ternyata Indikator lampunya Menyala Teman-teman tuh Selanjutnya Kita reset Teman-teman Ketika masih hidup Seperti barusan Indikatornya Jangan kita tekan resetnya dulu Teman-teman Karena router ini Masih loading Seandainya sudah normal Seperti ini Minimal 2 lampu Atau 3 lampu Yang hidup Baru kita melakukan Reset Dengan cara Menekan Tombol resetnya Ditahan ya teman-teman ya Ditekan kemudian ditahan Seperti ini Sampai Indikator lampu Hidup semua teman-teman Nah itu Gitu ya Kemudian kita lepas Oke teman-teman Otomatis Modem ini Akan kembali Ke IP yang ini Teman-teman ya IPnya akan kembali Ke default Oke Jadi modem yang Modem totolink N300RT ini IPnya akan kembali Ke Settingan pabrik Gitu ya teman-teman ya Untuk password Aksesnya Teman-teman ya Itu ya Ini IP Kemudian ini passwordnya Teman-teman ya IDnya admin Passwordnya PW ini password Admin juga teman-teman ya Jadi di setiap Modem itu Pasti ada Keterangannya teman-teman ya Seandainya Disini kosong Polong Atau tidak ada Keterangan sama sekali Teman-teman bisa Googling aja Yang penting Teman-teman tahu Tipe Router atau Modemnya teman-teman ya Cara settingnya bagaimana Simak terus video ini Sampai habis Settingnya bisa Dua opsi ya Bisa menggunakan WiFi Atau bisa menggunakan Kabel LAN Disini ya Jadi untuk Modem ini Teman-teman colok Colokin kabel LAN Ketika mau setting Di LAN Nomor Satu Dua Tiga Empat Teman-teman ya Satu Dua Tiga Empat Yang kelima Ini adalah WAN Jadi teman-teman Mendingan pakai LAN aja Jangan menggunakan WAN Oke Selanjutnya kita Setting teman-teman ya Caranya Kebetulan saya menggunakan Jaringan WiFi Bagi teman-teman bisa menggunakan LAN Atau WiFi ya Tapi kebetulan disini Saya mau menggunakan Jaringan WiFi Untuk setting modem Totolink N300 yang tadi Jadi kita klik menu WiFi disini Klik Kemudian Totolink N300RT Teman-teman ya Kita klik Selanjutnya kita Connect Jangan lupa di checklist disini ya Checklist Kemudian kita connect Oke teman-teman Ini kita Akan langsung dibawa Ke halaman login Teman-teman ya Tapi disini Menggunakan Internet Explorer Teman-teman bisa menggunakan Mozilla juga bisa Kita coba pakai Mozilla ya Teman-teman ya Ini di close Kemudian kita masuk di Mozilla Apakah bisa Kita mengakses IP yang tadi IP defaultnya ya 192.168.1.1 Kemudian kita enter Ternyata bisa teman-teman ya Ini halaman User login Untuk modem Atau router Totolink N300RT Teman-teman ya Username-nya tadi Di modem itu Admin ya Passwordnya juga admin Kemudian kita login Seperti ini teman-teman ya Jangan simpan Ini tampilan awal teman-teman ya Tampilan awal Seandainya teman-teman ingin cepat Settingannya Teman-teman bisa langsung seperti ini Disetting disini Tapi kalau teman-teman Ingin memilih sebuah model Maka teman-teman masuk disini Ada bacaan Advanced Setup Jadi kita klik yang disini ya Advanced Setup Kita klik Ini ya teman-teman ya Di atas ada bacaan status Kita scroll ke bawah Untuk status LAN-nya LAN 1-4 Scargius 1 Masih belum ada koneksi ya teman-teman ya Seandainya ada koneksi Ada gambar hidup gitu ya teman-teman ya Atau ada gambar lampu-lampu gitu ya Kebetulan ini kan masih belum saya koneksikan ke sumber internet Jadi seperti ini Kita scroll ke bawah Apa saja isinya Hanya seperti ini teman-teman ya Kemudian langsung saja kita masuk di Operation Mode Kita klik Ini untuk Operation Mode-nya teman-teman ya Kita bisa menggunakan router Totolink N300RT itu Menjadi sebuah router mode Repeater atau extender AP mode Kemudian yang keempat WISP mode Untuk keterangannya disini Sudah ada ya Teman-teman tinggal translate aja Karena kebetulan disini bahasa Inggris Modem yang tadi Kebetulan akan saya gunakan Sebagai access point Jadi kita pilih yang AP mode teman-teman ya Disini AP mode Kemudian kita apply Garis miring net Oke Disini Akan muncul tampilan seperti ini Setelah kita apply tadi Ada basic setting Basic setting kita enable kan SSID Kita ganti ke nama wifi yang Kita akan gunakan Sesuaikan dengan seleranya teman-teman ya Apa namanya ya Disini akan saya kasih nama Belajar setting gitu ya Seperti itu Kemudian Broadcast SSID Kita enable kan Encryption Disini password teman-teman ya Disini masih kondisinya disable Teman-teman seandainya ingin Menjadikan Tutolink yang tadi Tutolink N300 tadi itu Menjadi sebuah Modem biasa Maka berilah password teman-teman ya Disini ada pilihannya WPA mix Seperti itu Kemudian ada WPA 2 Itu ya Kemudian ada WPA saja Atau web juga bisa ya Itu ya teman-teman ya Itu disini Sama ya Untuk itu Encryption keynya di bawah Tinggal ketikan Anggap aja 1,2,3,4,5 gitu ya Dan seterusnya Teman-teman terserah Kebetulan untuk modem ini Karena berhubungan Ini menggunakan halaman login Karena menggunakan Mikrotik Jadi saya disable teman-teman Saya tidak menggunakan password Pada wifi nya Jadi nanti akan Langsung connect Dan otomatis Terbuka halaman login gitu ya Autodirect Oke teman-teman Kemudian kita connect Sambil ditunggu Biasanya Setelah ini langsung Reboot Biasanya teman-teman ya Nah itu ya Reboot ya Artinya modem yang tadi Akan merestart Untuk mengganti nama teman-teman ya Ganti Dari nama Tutolink N300RT Menjadi nama Yang kita ganti tadi Yaitu belajar setting Koneksi wifi nya Itu masih belum berganti teman-teman ya Kita klik lagi Nah itu sudah Sudah terbuka Kemudian kita langsung Connect saja Kita pilih belajar setting Kita connect Sambil nunggu yang ini ya Teman-teman ya Sambil nunggu yang ini teman-teman Oke Sudah terkoneksi teman-teman ya Tapi masih belum ada internet Karena belum ada koneksi internet Kita tes reload ya Apakah mau Kita tidak mengganti IP nya Kita tes reload yang disini ya Kita tes reload Dengan cara di block Kemudian di enter Apakah bisa Atau block lagi Kita coba Tidak bisa teman-teman Jadi sebenarnya seperti ini Teman-teman Wajib mengganti IP address nya teman-teman ya Dengan cara disini Di wifi nya Kita klik Kemudian teman-teman Masuk di Belajar setting Yang tadi Koneksi wifi nya Kemudian kita masuk di Properties Kita klik Selanjutnya Teman-teman masuk di Belajar setting Disini ada gambar Model kayak apa Kayak baut gitu ya Kayak engkol Gambar pengaturan Kita klik Selanjutnya teman-teman Masuk di Network And internet Teman-teman ya Disini kita klik Kemudian kita masuk di Wifi Disini ya Wifi Selanjutnya Teman-teman scroll ke bawah Scroll ke bawah Cari Change adapter option Teman-teman ya Disini Kita klik Maka akan tampil Tampilan seperti ini Kita maksimes Ini wifi nya ya Selanjutnya teman-teman Klik kanan Pada wifi disini Klik kanan Kemudian properties Kemudian Teman-teman masuk di Internet protokol Versi 4 Teman-teman ya Buka kurung TCP Garis Miring IP versi 4 Kita masuk disini Kemudian properties Selanjutnya Teman-teman pilih Use the following IP address Disini Di IP address Teman-teman isikan IP yang satu kelas Dengan modem tadi Teman-teman ya 192 168 1 Agap aja Kita kasih 2 Kita tap Untuk Subnet mask Tetap ya 255 255 255 Kemudian kosong Di fold gateway nya Di fold gateway Kita isikan IP modem yang tadi Teman-teman ya 192 168 Titik 1 Titik 1 Seperti itu Teman-teman ya Kemudian kita oke Selanjutnya kita close Ini kita minimize Minimize juga Kita coba reload lagi ya Teman-teman ya Ini ya Apakah bisa Mengakses Halaman login yang tadi Kita enter saja Ternyata bisa teman-teman ya Jadi setelah ganti nama Teman-teman wajib Setting di IP address nya Teman-teman ya Kalau sudah diganti namanya Oke Kita masukkan lagi Admin Password nya admin Kita login Seperti ini Oke teman-teman Ini sudah mode AP mode ya teman-teman ya Kita lihat di operasi mode nya Itu ya AP mode ya teman-teman ya Kemudian Langkah selanjutnya Teman-teman masuk di network Di sini Ada baca network Kita klik Oke teman-teman Di sini Di sini ada bacaan Line setting teman-teman ya Itu ya Ada line setting IP address Sesuaikan dengan IP Mikrotik nya teman-teman ya Seandainya Mikrotik nya itu IP nya 192.168.1.1 Maka teman-teman Di sini Isikan yang satu kelas juga Teman-teman ya Bisa 10 Seperti ini Atau 20 Gitu ya teman-teman ya Dan seterusnya Atau beda IP Contohnya 192.168.10.1 Contohnya ya Ini IP mikrotik nya Maka kita ganti juga Di sini Dengan Satu kelas juga teman-teman ya Seperti itu ya teman-teman ya Kebetulan di sini Di IP mikrotik yang Saya gunakan Itu IP nya 192.168.10.1 1 teman-teman ya Ini IP mikrotik nya Jadi saya kasih di sini 192.168.10.20 Itu ya teman-teman ya Kemudian Ini IP address nya Untuk subnet mask Tetap ya teman-teman ya 255.255.255.255.0 Teman-teman ya Kemudian Default gateway Untuk default gateway nya Isikan IP mikrotik teman-teman ya Jadi bagi teman-teman yang Menggunakan mikrotik Harus ingat-ingat Apa IP mikrotik nya teman-teman Karena itu sangat penting teman-teman ya Kita isikan 192.168.1 Sorry Titik 10 Titik 1 Oke Untuk DNS Teman-teman bisa memilih DNS manually Atau Actual One DNS Atau Lancet Router IP Tapi saya biasanya menggunakan DNS manual Kalau saya teman-teman ya Oke Selanjutnya Untuk DHCP Biarkan disable teman-teman ya Ini dibiarkan di disable Oke teman-teman Kemudian Kita scroll ke paling bawah Yang lainnya tidak usah diganti ya Langsung kita apply Biasanya nge-reboot Kita nge-reboot ya teman-teman ya Jadi kita ganti lagi IP nya Oke Sekarang kita Koneksikan lagi Ke wifi Belajar settingnya teman-teman ya Kita klik wifi nya Kemudian kita ganti Ke belajar setting Itu ya Kita connect Jadi bagi teman-teman yang Khususnya para pemula ya teman-teman ya Nanti seandainya Ada kesulitan atau kebingungan Teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya Untuk Cara setting Modem atau router TotoLink N300RT teman-teman ya Sebagai access point Oke teman-teman Jadi kita ganti lagi Untuk IP nya teman-teman ya Teman-teman bisa Tadi kan kita lewat disini Sekarang kita masuk di properties aja Dengan cara klik kanan menu start Kemudian masuk di file explore Kemudian masuk di control panel Ini cara yang kedua teman-teman ya Kemudian masuk di network and internet Kita klik Kemudian Teman-teman masuk di network and sharing center Seperti ini Kemudian Kita masuk di Change adapter setting Oke ini wifi nya yang tadi Kita klik kanan Kemudian properties Kemudian Arahkan ke internet protocol version 4 Disini Selanjutnya kita properties IP yang ini Kita ganti ke IP yang tadi teman-teman ya 10 Disini ke 30 Tadi IP yang Modem ini Arahkan router ini Saya beri 10.20 Kemudian kita Oke Kita close Kemudian kita kembali ke Halaman browser lagi Disini kita ketikkan ya 192.168 Titik 10.20 Kemudian kita enter Ini ya teman-teman ya Sudah ganti IP nya ya Kemudian Kita masukkan lagi Admin Passwordnya admin Kemudian kita login Oke teman-teman Untuk ganti Operasi mode sudah Network sudah Sekarang kita masuk ke Wireless teman-teman ya Untuk IP versi 6 network Tidak usah kita Ota-ate ya teman-teman ya Jadi kita langsung masuk ke Wireless Kita klik Kemudian Disini masuk di Basic setting Ini ya Basic setting Sudah tidak usah kita ganti ya Kemudian kita scroll ke bawah Masuk di Advanced setting Teman-teman ya Advanced setting Oke Disini advanced settingnya Kita disuruh memilih Untuk channel Wide nya teman-teman ya Kembali Kepada video saya yang sebelumnya Untuk channel Wide Teman-teman Untuk band nya Kita pilih yang 2.4 Ini ya 2.4 Buka kurung B Plus G Plus N Ya teman-teman ya Oke Untuk penjelasan nya Sudah ada di video saya sebelumnya Channel web nya Teman-teman pilih Yang 20 MHZ Megahez ya Kenapa Agar tidak rentan Intervensi Oke teman-teman Kemudian di bawahnya Ada region Kita pilih Tetap aja ya Pakai Eropa atau Cina Disini Tetap aja Karena tidak ada pilihannya lagi Teman-teman Ada Eropa USA Sama Japan Tetap aja Ada apa-apa Tidak masalah Channel number Teman-teman ya Di channel number Teman-teman jangan di auto Seperti halnya kemarin Yang di setting Tenda itu Untuk channel number Wajib teman-teman Tentukan Apalagi teman-teman Yang usaha RTRW net Atau warung ya Jadi teman-teman itu Biar tidak Intervensi Intervensi itu Artinya tabraan Teman-teman ya Untuk channelnya Kalau di auto Jadi kita tentukan aja Jadi ini Teman-teman ingat-ingat aja Router yang ini Channelnya Satu Router yang satunya Channelnya dua Gitu ya teman-teman ya Ini kita kasih delapan Channelnya Channel numbernya Kemudian Di bawah Data rate Tetap aja Auto Fragment Tetap aja RTS RTS resort Tetap aja Become interval Tetap aja Premble tipe Long premble Ya oke IAPP Kita boleh on Boleh offkan saja Terserah Aggressionnya tetap Lanya tetap Teman-teman ya Kemudian kita apply Kita reload ya teman-teman ya Kita reload Ternyata masih Reboot Teman-teman ya Kemudian kita masuk di WDS setting Disini Apa isinya WDS Tidak usah teman-teman ya Access control Apa isinya Tidak usah Tidak usah kita setting WPS teman-teman ya Setiap router atau modem Pasti ada menu WPS teman-teman ya Pasti ada menu WPS teman-teman ya Kita klik WPS Ini masih enable Jadi kita Disable Sebagai mana video saya sebelumnya Biar tidak Dijama orang lain teman-teman ya Kita disable Oke sudah WPS sudah Disable Di bawahnya lagi ada Wireless schedule Kita Boleh teman-teman hidupkan Enable Seandainya mau di Apa Mau di Kasih jadwal Tapi kalau tanpa jadwal Di disable saja Oke Langkah terakhir teman-teman Masuk di sistem Kemudian Cari Password setting Teman-teman ya Ini ya Kita klik Dari sini Teman-teman ganti saja Awalnya kan admin Seperti ini Passwordnya admin Kemudian Teman-teman ganti Untuk passwordnya Bisa ganti dengan namanya Juga bisa Tapi yang ini Akan saya tetepan Admin Tapi cuma passwordnya Akan saya ganti teman-teman ya Seperti ini Kemudian Apply Gitu ya teman-teman ya Apply Oke Oke teman-teman Langkah terakhir Kita reboot teman-teman ya Kemudian Kita koneksikan Ke Sumber internetnya Kita reboot Kemudian Kemudian kita oke Itu modemnya teman-teman ya Sudah saya corokan Ke sebuah LAN Oke Kemudian kita coba ya Apakah ada Koneksi internet Artinya Apakah settingan kita berhasil Atau tidak Kita lihat bersama-sama Kita tes ya Teman-teman ya Semoga settingan yang tadi Sudah berhasil Kita masuk lagi Di menu wifi Kemudian Kita masuk Di belajar setting Kita klik Kemudian Kita connect Oke Sambil ditunggu teman-teman ya Disini masih loading Kayaknya No internet Open Oke Tapi kita langsung Buka google aja Siapa tau Sambil menunggu ya Kemudian kita Oh iya teman-teman Di komputer yang saya gunakan ini Memang otomatis teman-teman ya Tidak Tidak menggunakan halaman login Tapi untuk pengguna yang lainnya Saya setting Ketika Router itu sudah terkoneksi Maka akan muncul halaman login Teman-teman ya Karena punya saya Di laptop ini Saya gunakan Auto login Memang teman-teman ya Oke Kita masuk di google ya Kita enter Ternyata sudah berhasil teman-teman ya Atau tes youtube Oke sudah berhasil Begitu ya teman-teman ya Jadi settingan tadi Untuk menyeting Router atau modem Totolink N300RT Atau Totolink N300RT Sudah berhasil Sebagai mode Access point Terima kasih Sudah menyimak video ini Jangan lupa Klik tombol like Kemudian subscribe Jika ada pertanyaan Silahkan ketik di kolom komentar Semoga bermanfaat Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax